Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya Adek-adekku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada Kembali di Iib Channel bersama saya, Iib Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Semakin mantan tergila-gila kepada orang ketiga Semakin ia akan membenci orang ketiga Jadi mantan tergila-gila luar biasa kepada orang ketiga Sampai lupa segalanya Orang-orang mengatakan sampai lupa daratan Kalau dia sudah berkeluarga Sekarang dia mengejar-ngejar cinta orang ketiga Sampai lupa kepada anak-anaknya Kalau orang lupa dengan istri atau lupa dengan suami Itu mungkin biasa saja Namanya juga sedang jatuh cinta kepada orang lain Tetapi ini sampai lupa kepada anak-anaknya Padahal sejatuh cinta apapun orang kepada orang lain Biasanya orang masih ingat kepada anak-anaknya Karena ikatan batin Antara orang tua dan anak itu lebih kuat Daripada ikatan batin antara pasangan tadi Antara suami dan istri Nah ini sampai lupa dengan anak-anak Bahkan lupa pekerjaan Tidak pernah masuk kerja lagi Karena sedang jatuh cinta bahagia Ya bersama orang ketiga Padahal ketika mantan tergila-gila dengan amat sangat Kepada orang ketiga ini Maka mantan akan semakin membencinya Ya Kenapa demikian? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh Jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe Dan menyalakan lonceng notifikasi Agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan Video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini Dengan subscribe Doa-doa kita selalu terhubung Sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya Dan subscribe itu gratis ya Saya juga ingin menyapa seluruhnya Adik-adikku sekalian Yang ada di seluruh penjuru tanah air Indonesia Yang di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Dan seluruhnya Dan adik-adikku yang ada di luar negeri Di Malaysia, di Singapura, di Thailand, di Taiwan, di Hongkong Di Uni Emirat Arab, di Saudi Arabia, dan seluruhnya Semoga kabarnya baik selalu Dan saya selalu berdoa untuk Anda semua Semoga Allah segera mempertemukan dan mempersatukan Anda Dengan orang yang Anda cintai Semoga orang yang Anda cintai ini Menjadi jodoh Anda selamanya dunia akhirat Amin Ya Rabbal Adamin Nah Kita lanjutkan ya Kenapa mantan Tergila-gila kepada orang ketiga Maka dia akan semakin membencinya Orang ketiga ya Orang ketiga ini tahu loh ya Jika mantan ini sudah bersama kita Tapi realitanya Dia tetap merebut mantan dari kita Itu sudah menunjukkan Bahwa orang ketiga Itu memiliki sifat dan karakter Yang egois Mau menang sendiri Mau enaknya sendiri Dia tidak peduli Dengan perasaan orang lain Ya Yang penting bagi dia Dia happy Dia bahagia Dia dapatkan Apapun yang dia inginkan Walaupun ya Itu di atas Penderitaan Orang lain Itu sifat Dan karakter aslinya Orang ketiga Egois Ya Mau menang sendiri Tidak peduli Dengan perasaan Orang lain Nah Itu yang Tidak pernah Mantan Ketahui Atau belum mantan ketahui Hingga saat ini Mantan kan masih terpesona Dengan kecantikan orang ketiga Dengan ketampanan orang ketiga Dengan tutur katanya Yang lemah lembut Ya Setiap kalimat yang mengalir itu Terdengar seperti Musik yang sangat indah di telinga Ya Dengan Penampilannya yang begitu Baik begitu ya Cara berpakaiannya Yang sangat Indah Untuk dipandang Ya Aroma parfumnya Yang sangat wangi Nah itulah yang kemudian membuat Mantan Begitu terpesona Sehingga lupa segalanya Nah Sehingga dia Tidak Memperhatikan Sifat dan karakter Dari orang ketiga ini Di dalam perjalanannya kan Sifat dan karakter asli ini Akan muncul dengan sendirinya Ya Jadi Orang terpesona kepada fisik Yaitu Paling lama Ini paling lama ya Paling lama biasanya Tiga bulan Ya Wah cantik sekali Wah ganteng sekali Itu paling lama tiga bulan Setelah tiga bulan ya Orang akan Mulai Beradaptasi Dengan sifat dan karakter Masing-masingnya Disitu kemudian Sifat-sifat aslinya Akan mulai kelihatan Ya Akan mulai muncul Kalau kemarin Dia egois Ya Tapi yang ditunjukkan Orangnya mengalah Kalau kemarin Orangnya Pemarah Ya Yang ditunjukkan selalu Dia orang yang sabar Ya Dan seterusnya Nah sekarang akan mulai Kelihatan tuh Sifat dan karakter aslinya tadi Pemarah Egois Ya Setelah itu Macam-macam Sifatnya Dan disitulah kemudian Mantan akan mulai menyadari Kok Capek Karena memang punya pasangan yang egois Mau menang sendiri Apalagi pemarah Itu Lelahnya Luar biasa Dia tidak pernah punya kesempatan untuk Bicara Mengutarakan isi hatinya Tidak ada Ya Yang ada Yang namanya berpasangan dengan orang egois Dia hanya Bisa Mendengarkan Karena orang egois itu Dia tidak bisa mendengarkan Dia hanya Bisa bicara Ya Dan dia Tidak pernah Mau mendengarkan Isi hati orang lain Keinginan orang lain Karena yang terpenting Bagi dia Adalah Keinginan dia Nah Itulah Orang ketiga Ya Nah Orang yang egois Kemudian Ketemulah dengan mantan Padahal sebenarnya Mantan kan juga Punya Bibit ya Atau calon-calon Sifat yang egois Tadi Kan mantan Mengkhianati kita Demi orang ketiga Dia tidak peduli Dengan penderitaan kita Bahkan mungkin Kalau yang berkeluarga Juga dia tidak peduli Dengan penderitaan Anak-anak Bagaimana perasaan Anak-anak Di sekolah Ya ditanya Kok melihat di Facebook Papamu Sekarang papamu Sedang jalan dengan Cewek lain ya Wah itu kan perasaan Anak-anak luar biasa Menderita Dia tidak peduli Jadi sesungguhnya Mantan juga sudah punya Sifat dan karakter Yang egois itu tadi ya Orang yang egonya besar Ketemu dengan orang yang egois Ya bertengkar terus Apa indahnya Sebuah perjalanan cinta Kebersamaan Yang isinya Setiap hari Adalah pertengkaran Ya Nah Dan yang pasti Ketika Mantan mencintai Orang ketiga Dengan berlebihan Ya Maka Yang akan Mantan temukan Pada diri Orang ketiga Adalah Kekecewaan Ya Ketika Mantan mencintai Orang ketiga Dengan cara Yang berlebihan Tergila-gila tadi Maka Di kemudian hari Mantan akan Menjadi Orang yang Paling membenci Orang ketiga Ya Maka di dalam Sebuah hadis Kita diajarkan Ahbib Habib Baka Haunan Ma'asa Ayakuna Bakhidaka Yaumanma Wa'abakhid Bakhidaka Haunan Ma'asa Ayakuna Habibaka Yaumanma Jika Engkau Mencintai Seseorang Maka Cintailah Dengan cara Yang sederhana Karena Bisa jadi Esok lusa Dia akan Menjadi Orang yang Paling Engkau Benci Jika Engkau Membenci Seseorang Maka Bencilah Juga Dengan Cara Yang Sederhana Karena Bisa Jadi Esok lusa Dia akan Menjadi Orang yang Paling Engkau Cintai Nah Sekarang Mantan itu Ya Mencintai Orang ketiga Dengan Berlebihan Tergila Gila Kepada Orang ketiga Maka Esok lusa Dia akan Menjadi Orang yang Paling Membenci Orang ketiga Ahbib Habibaka Haunan Ma'asa Ayakuna Bakhidaka Yaumanma Jika Engkau Mencintai Seseorang Cintailah Dengan Cara Yang Sederhana Karena Bisa Jadi Esok lusa Ia akan Menjadi Orang Yang Paling Engkau Benci Ya Itulah Perjalanan Kisah Cinta Orang ketiga Dan Mantan Bisa Kita Tebak Endingnya Seperti Apa Dari Cara Mantan Mencintainya Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu'alam Bissawab Billahi Taufiq Wal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh